5 ronde menghadapi Islama Kacev rupanya membuat Dustin Poirier mengalami berbagai cedera serius di berbagai bagian tubuhnya Dustin the Diamond Poirier baru saja menelan pil pahit dalam duel 5 ronde menghadapi Islama Kacev di UFC 302 pada awal Juni lalu dalam laga tersebut Poirier akhirnya kalah setelah jadi korban jurus cekikan di ars yang dilakukan oleh Islama Makacev hasil itu pun memastikan Makacev mempertahankan gelar juaranya sementara Poirier harus pulang dengan kekalahan tak hanya pulang dengan hasil pahit kekalahan pertarungan lima ronde itu rupanya membuat Poirier mengalami banyak cedera dan melalui media sosialnya petarung yang berjuluk The Diamond itu baru-baru itu mengungkap sederet cedera yang dialaminya dalam tulisannya Poirier mengaku mengalami patah hidung dan tulang rusuk hingga sobekan pada ACLnya hidung patah parah tulang rusuk patah dan ACL saya sobek sebagian fight life begitu tulis Poirier di akun X miliknya terlepas dari dampak pertarungan yang dirasakannya pada saat ini nasib Poirier di UFC kini menjadi salah satu perbincangan hangat pasalnya Poirier beberapa waktu lalu sempat memberikan kode ingin pensiun dan menikmati waktu dengan keluarganya maksud saya saya tahu saya dapat bersaing dengan yang yang terbaik dari mereka hanya saja jika saya bertarung lagi apa yang saya perjuangkan hanya untuk bertarung saya telah melakukan itu 50 kali begitulah kata Poirier dalam wawancara pasca pertarungan saya tidak tahu saya memiliki seorang gadis cantik yang saya cintai dan saya harus melihatnya saya rasa ini bisa jadi itu yang terbaik begitulah lanjutnya kala itu dan sampai saat ini pun belum ada pengumuman resmi terkait pensiunnya Poirier tetapi pihak UFC sendiri telah lepas tangan bos UFC Dana White menegaskan bahwa dia tak mau ikut campur dengan kelanjutan karir Poirier Dana White memasrahkan semua keputusan pada Poirier dan tetap akan menyambutnya jika sang petarung ingin terus aktif di UFC